Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, Mas. Tolong jangan cari aku. Aku hanya ingin sendiri, supaya aku bisa mengambil keputusan untuk hubungan kita. Pak, Pak, kita kan harusnya lurus, Pak. Ini kenapa belok? Kan, saya kan bilang ke Arajawi. Kenapa ke sini? Pak Reno mengarahkan saya menuju ke vilanya, Bu. Di sana Ibu lebih nyaman. Ibu bisa istirahat lebih tenang, tidak ada gangguan apapun, Bu. Bapak ini orangnya Pak Reno? Iya, Bu. Lepi sekarang, Pak. Berhenti di sini. Saya mau turun. Tapi, Bu. Saya bilang berhenti, Pak. Kalau Bapak nggak berhenti, saya telfon polisi. Berhenti, Pak. Baik, Bu. Ini ada telpon dari Pak Reno, Bu. Pak Reno ingin bicara sebentar sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Tadi maafin aku ya. Tadi aku suruh bodegart aku untuk nyamar menjadi taksi online supaya bisa mengantar kamu ke vila aku di Bogor. Tolong jangan ganggu aku, Mas. Pak, aku harus lakuin ini semua. Nggak ada jalan lain dan kamu nggak usah berdebat sama aku. Pokoknya sekarang kamu ke vila, kamu ke sana aja. Ya? Aku nggak mau, Mas Reno. Jangan ganggu aku. Tinggalin aku. Biar ini jadi urusan aku sendiri, bukan urusan kamu. Nggak ada jalan lain, Tari. Raffi akan sangat mudah dinemuin kamu. Percaya sama aku. Dan aku melakukan semua ini, ingat. Karena memang aku mau bantuin kamu. Nggak ada maksud lain sama sekali. Karena aku nggak mau kamu sakit. Aku nggak mau kamu disakitin. Aku nggak mau kamu sedih. Ya? Pokoknya sekarang gini. Kamu ke vila aku, kamu istirahat. Kalau ada apa-apa, apapun itu, kamu hubungin aku. Ya? Eh? Kamu dimana sih sayang? Mau ngapain kesini mas? Aku cuma mau kamu tanda tanganin surat ini ya. Apa-apaan ini mas? Ya itu surat percurahan kamu sama tari tanganin.